Baiklah, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan benetization testing menggunakan software Havits versi 1,12 dan yang mana kami akan melakukan benetization testing pada website alazer.com yang merupakan website restoran Singapur yang tentu saja sudah lama tidak di update. Ini terlihat tanggalnya 2019. Kami menggunakan metode bypassing login screen dengan menambahkan titik koma pada URL. Untuk mengetahui apakah website ini vulnerable atau tidak. Dan ini adalah hasilnya. Kita inspect elemen. Nah, terlihat ini ada MySQL, fetch object, dan lain sebagainya. Ini merupakan information disclosure. Yang mana ini merupakan vulnerabilitas tingkat rendah, tetapi ini dapat menyebabkan hacker bisa menyerang webat ini. Oke, langsung saja kita kopas URL-nya ke Havits. Kita analyze. Oops, harus, S-nya harus dihapus. Tidak, karena Havits versi yang gratisan tidak mendukung HTTPS. Oke, terlihat ini IP host-nya, web server apase, kemudian database server-nya itu MySQL beri dengan versi di atas 5. Kita sudah mendapatkan database-nya. Ini alazer. Kemudian kita get tables. Oke, ini tabelnya cukup banyak. Yang pertama adalah table for get password. Saya yakin di dalam tabel tersebut terdapat sebuah kolom ID, email, ID, email, ID dan email ya. Yang penting itu sih. Oke, kita get kolom terlebih dahulu. Nah, terlihat ada ID, ada email, ada new password, token, dan code. Kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, dan ternyata berhasil. Ups, namun ternyata tidak semua data itu berhasil di ekstrak. Karena tidak berhasil di bypass oleh HWIS itu sendiri. Namun setidaknya kita mendapatkan email dan token dan ID. Dan kemudian tabel selanjutnya ini adalah tabel company. Oke. Banyak juga kolomnya. company ID, company code, company name, address. Ini adalah kolom yang akan di ekstrak. Email, file. Oke, cukup aja. Ini get data. Oke, berhasil. Company ID 1, company code-nya alazar, company name, um. Sepertinya ini hasil dari hack, hasil dari penetration test sih. Namanya aneh. Tapi setidaknya datanya berhasil di ekstrak. Website. Ini. Oh, ini dapat mobile number. Tapi sebenarnya ini pastinya sudah ada di websitenya. Oke. Kemudian tabel invoice. Jadi tabel invoice ini menunjukkan pembayarannya. Detail pembayaran dari suatu pemesanan. Invoice type, nomer, date, order nomer, total, grand total, delivery charge, pay type, nah ini pay type-nya, pembayaran, pembayaran, e-type, created by, kita get data. Oke, berhasil. Dapat datanya. Dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa di bypass. Oke, cukup. Invoice type-nya, ini invoice number, tanggal invoice-nya, created by admin, di type-nya door delivery, ada yang take-away, payment type-nya cash, dan ini grand total dan total. Delivery charge-nya 0. jadi, kami mendapatkan data berupa email, ID, nomer invoice, total, grand total, kemudian, pay type, e-type, lalu kita juga mendapatkan data company-nya, data alasal itu sendiri, berupa, berupa address, company code, company name, website, phone number, dan email. Oke, jadi, sekian demo penelitian-tes dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.